Halo guys, kembali lagi di cerita saya Kali ini saya akan membuat suatu video tutorial Tapi sebelumnya, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum samping teman ini Saya tadi berjumpa dengan teman-teman baru Yang sangat luar biasa, yang sangat hebat Teman-teman baru ini seperti apa? Ya, di kampusku itu lagi ada pengenalan kampus untuk mahasiswa baru Nah, saya tadi di sana ikut terlibat untuk mencari mahasiswa-mahasiswa baru Apalagi yang beragama Kristen Karena saya masuk di UKMK, unit kegiatan mahasiswa Kristen Hati saya jadi ingin gerak untuk ya, sepertinya menjangkau mereka lah Nah, makanya itu saya mulai menjangkau mereka dengan membuat video tutorial ini Untuk teman-teman atau mahasiswa baru yang belum mengerti tentang apa yang mau saya tutorialkan ini Jadi, biar tidak berlama-lama lagi Saksikan video tutorial ini Halo guys, sekarang sebelum kita masuk untuk membuat jadwalnya Ada baiknya kita share dulu di sini, Google Baru klik siap UPB Batam Oke Setelah itu Baru klik ini Nah, ini kan ada pilihan Karena kita mahasiswa Pilih yang ada mahasiswanya ya Nah, baru muncul ini Pertama-tama Harus dimasukkan dulu NPM sama passwordnya ya Setelah itu login Nah, setelah masuk Klik di Saya sudah membaca Tunggu beberapa saat ya Habis itu Kita akan menyusun Penjadwalannya ya Penjadwalan kuliah Teman-teman semua Yang mungkin menonton video ini Di sini klik akademik Habis itu klik Pengajuan KRS Nah, setelah sudah masuk ke KRS Sudah ada jadwal-jadwalnya Maka bisa dipilih teman-teman Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya kasih tahu Yang pertama Perhatikan Harinya Perhatikan harinya Jangan sampai berbentrokan Atau jangan sampai harinya ada yang hilang Misalnya Hari Rabu tidak ada nih Atau Hari Selasa tidak ada nih Jangan dulu diisi Ada baiknya Dikasih tahu dulu ke BAK Atau tunggu beberapa hari Tapi saranku sih Tunggu aja beberapa hari Pasti akan diupdate Tapi kalau tidak sabaran Ya Tanyakan aja ke BAK Atau Bisa nanti di klik di sini Lapor masalah KRS Kalau ini saya lihat sudah sesuai Ini ada hari Senin Ada hari Selasa Jamnya juga diperhatikan ya teman-teman Jamnya diperhatikan Apalagi yang do SKS Tolong diperhatikan baik-baik Nah ini karena dia Kayaknya sudah otomatis Setelah diterpilih Maka Bisa di checklist semua Nah disini ada Mata kuliah PKN Itu PKN itu Kalau tidak salah saya Nah itu online Dan Udah dari setahun yang lalu Itu sudah ada pertemuannya Di hari Sabtu Nah untuk pertemuannya itu Nanti bisa diupdate kembali nanti oleh Kampus melalui SIA Ataupun nanti bisa melalui e-learning Nanti untuk tutorial e-learningnya Nanti bisa saya Kasih tahu di video selanjutnya ya Jadi ini untuk mengurus jadwal aja dulu Jadi ini di klik Kalau sudah sesuai dengan 24 SKS Itu bisa di klik simpan jadwal Tapi kalau misalnya Ada SKS yang kurang Atau 20 SKS Atau dia hanya 18 SKS Ya itu sih Penyebabnya karena Mungkin belum diupdate Atau memang Lagi ada bermasalah ya Saya juga tidak tahu ya Ditunggu saja lagi 1-2 hari Kalau memang tidak ada perkembangan Bisa tanya ke KBAK Atau bisa dilaporkan masalah KRS Jadi teman-teman Pastikan juga 24 SKS ya Dihitung Kalau sudah sesuai 24 SKS Baru bisa di klik simpan jadwal Kayaknya aku 4-4-4-4 16-20-24 24 SKS Senin Tasa Rabu Kamis Jumat Kamisnya juga diperhatikan teman-teman Jadwalnya ya Di jamnya Yang 2 SKS ini Ini jam 8 Yang disini jam Yang penggantar teknologi informasi itu Jam 10 Kalau di komputer aplikasi itu Jam setengah 9 Nah yang Yang aku bilang bertabrakan itu Teman-teman Bila Dia komputer aplikasi itu Di jam 10 Di PTE juga jam 10 Nah itu jadwalnya bertabrakan Jadi Jangan dipilih Harus berbeda jadwalnya Harus berbeda harinya Harus berbeda jamnya Kalaupun sama harinya Tengok jamnya Sama enggak Atau berbeda Kalau berbeda baru dipilih Jangan sama Jangan sama harinya Jangan sama jadwal jamnya Harus dilihat baik-baik Hari sama jamnya Itu salah satu syarat Untuk bisa menyusun KRS ya Habis itu Bisa di klik ini Saya sudah membaca Dan setuju Dan blablabla Habis itu klik Simpan jadwal Oke Coba lihat disini Disini totalnya Sudah 20 PSKS ya Totalnya sudah 20 PSKS Berarti sudah benar Nah Baru klik menu utama Kita lihat jadwalnya ya Di EKRS Itu bisa dilihat disini EKRS EKARTU RENCANA STUDI Itu kepanjangannya ya KRS itu kepanjangannya KARTU RENCANA STUDI Nah Ini kan belum ada Nama pemimpinnya Saran saya sih Datangi ke prodinya Ditanya Pemimpinnya siapa Kalau memang belum ada Atau enggak ada balasan ya Suruh Tantangan ini lah Sama Keprodinya Jadi teman-teman semua Ya disini lah tugasnya Kalau masih baru-baru Cari dosen pemimpinnya Dan juga cari Kaprodinya Oh iya Setelah KRS nya Tantangan ini Lalu dikasih ke Biaka Nah Kalau untuk Kartu Pemimpin Akademik Itu bisa dikumpulkan Ke Biaka Ketika kamu Sudah bisa Mengumpulkan Tiga tanda tangan Dari dosen pemimpin Dan Satu dari Kaprodi Untuk waktu Mendapatkan Tantangan dari Dosen pemimpin Itu bisa dilihat Di kartu Pemimpin Akademik Sudah terjelas Kok disana Kartu Pemimpin Akademik Bisa didapatkan Di SIA Akademik Lalu kartu Pemimpin Akademik Dan Di printnya Bersama dengan KRS Nah Itulah tadi Video tutorialnya Bagaimana Pasti mudah Bukan Dampang kok Itu Untuk Tutorial yang lain Mungkin dalam Pengguna e-learning Atau segala macam Bisa nanti saya Buatkan Di video yang terpisah Karena kenapa Karena ini Membutuhkan Suatu Pemahaman Yang benar-benar Harus paham dulu Karena sekali aja Kita teledor Udah Perantakan semua Jadi ya Bersabar ya Dan Jangan lupa Subscribe Channel ini Jangan lupa juga Di share Kepada teman-teman Yang lain Ya Kepada Teman-teman Yang di HMP Atau KM lain Ataupun yang Belum Tahu saya Bisa juga mendapatkan Video ini Bebas kok Untuk siapa saja Asalkan dia kuliah Di kamar saya Putra Batam Itu sih Oke Sampai jumpa Di Video-video selanjutnya Da Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa